Pak Prabowo, ya kita nih kebelian Pak Prabowo dari 2014 Eh, yang masuk kebanyakan cuma 9 bulan memperjuangan Pak Prabowo Tunggu, 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 masuk ya Gue jawab aja apa temen yang ngomong gitu kan Ya artinya mereka emang pintar Selamat datang di channel Koalisi Baru Tapi saya ingin nanya nih sama Mas Bewe nih Sebagai orang yang lama sekali mengenal Pak Prabowo Ini sebetulnya Pak Prabowo ada apa sih? Kok begitu kabinet dilantik jam 10, jam 12, 12.30 Orang-orang udah mulai ngomongin risafal Ini kan gak biasa Pak Duh, ada apa sih apakah? Ini kan kata orang-orang, wah Pak Prabowo tersandera Loh mati gue, masa iya jenderal tersandera Ini menurut Pak Bewe ada apa? Coba silahkan Pak Gue gak bisa kan jawabin Yang rumit-rumit gue gak bisa jawab Oh lu masih ngaram jabatan ya? Lu masih ngaram jabatan? Jadi takut salah ngomong Tersandera, tersandera Gue gak tau Ini ya Pak Prabowo saya mau lapor ya Studio ini sampai hari ini Pak Belum ada gambar Bapak nih Pak Salah kalau kita melihat, masih menemukan Ada Bapak 70 tahun Mengayu Beca Itu kita belum merdeka Itu gue denger bos Ih Tapi Ini mohon maaf ya Gue gak denger kata-kata itu dari Presiden-presiden sebelumnya Termasuk Pak Jokowi yang Dan itu ternyata disampaikan oleh Pak Prabowo Itu gue top banget Yang menarik dari situ adalah Ini channel ini gak berubah Pemerintahan baru Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi di channel ini Channel yang ingin terus menjaga kewarasan Alhamdulillah penjaga kewarasannya Bajunya sama Cuma ada Garudanya tuh Kita Garuda Aduh Cuman yang kurangnya ada tuh Gak ada merah putihnya Itu baru kita Garuda Ya usah lain PSSI lah Ini gue beli di Beli di tokonya PSSI Pasti sebelum kami ngerti hamput ini Kami datang lagi Timnas Indonesia Bisa kan lu lagi itu Makanya nonton Pak Erick Halo Pak Erick Pemerintahan baru nih Pak Erick Ayo pak kita mulai Udah udah mulai Oh yaudah kalau gitu Teman-teman kita langsung buka-bukaan aja Hari ini pada saat kita syuting Menteri-menteri ya Kemudian staff khusus Presiden itu Berkumpul di Lembah Tidar Magelang hari ini Jadi Pak Prabowo ngumpulin Semua yang sudah dilantik Dipanggil untuk Team building lah rencana di Tidar Hari ini nih Dan kami berdua Ada di studio ini Artinya memang kita gak dilantik Kita gak dilantik Kita gak dilantik Kita gak dilantik Aduh Ada teman yang Pak Prabowo bilang Gimana tuh Pak Prabowo ya Kita nih kebelian Pak Prabowo Dari 2014 Eh yang masuk kebanyakan Cuma 9 bulan Memperjuangan Pak Prabowo Tunggu-tunggu Maksudnya Gue jawab aja Pak teman yang ngomong gitu kan Ya artinya mereka emang pintar Selamat ya Pak Prabowo dan kabinetnya Saya harus katakan disini Saya ajak nih semua Penonton Viewer Subscribernya Channel Channel Mas Bambang Ujanto ini Kita berikan lah Kesempatan dan kepercayaan Kepada Pak Prabowo Subianto Memimpin negara Dan Memimpin kabinetnya Supaya itu tadi Yang dia tulis di paradoks Indonesia Atau kemiskinan gak ada Kita lebih sejahtera Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Naik 8% Itu Bisa Terwujud Selamat sore Pak Prabowo Di paradoks Indonesia tuh Di paradoks Indonesia Udah ada itu Gantungin aja nih Pak Prabowo Di paradoks Indonesia Makan siang gratis ada gak? Itu Mungkin menurut saya Menjadi bagian dari Cara Pak Prabowo Untuk mengentaskan kemiskinan Saya bukan kantor komunikasi Ke presidenan Pak Jadi jangan nanya yang program Meningkatkan gizi Mengentaskan kemiskinan Meningkatkan gizi Ya itu termasuk lah Pak Sebenernya ada yang Kamera yang mana sih Saya harus tatap kameranya Supaya gue diingat Pak Prabowo Dan banyak orang mengatakan Bahwa Pak Prabowo itu konsentrasi pada Tiga isu strategik Yang memang dibutuhkan bangsa Pertama yang disebut dengan ketahanan pangan Jadi Ngelihat makan siang gratis Itu bukan hanya meningkatkan gizi Karena pertanian akan dikembangkan Terus kedua Ketahanan energi Yang acap kali dilupakan Itu juga yang menarik Untuk dikemukakan Nah satu lagi Sebenernya Peningkatan daya saing industri Oke Angkanya angka 8% Diletakkan disitu Supaya kemudian Percepatan industri itu Percepatan pertumbuhan ekonomi itu Akan Keren kan Itu memang Menurut Pak BW Rencaranya Pak Prabowo gitu ya Itu iya Orang membacanya Di speechnya Dia kan itu dikemukakan tuh Selamat datang Di channel koalisi baru Langgapan lo apa Enggak itu bagus sih Jadi beginilah Gue sih percaya Pak Prabowo Itu kan dia udah lama ya Mau jadi presiden Dan hari ini kan Kan kita kan Jadi persiapannya udah mateng Itu maksud lo Ya dia punya program banyak Dan akhirnya Berhasil menjadi presiden Cuma gini loh Kalau dalam politik itu Apalagi kan ini Nomenklatur banyak baru Yes Kemungkinan besar Baru bisa kerja di tahun ketiga Sekarang gue tanya Berapa menterinya? Menterinya 48 Berapa wakil menteri? 56 Yang perempuan berapa? Salah bos Jawabannya harusnya kan Ya pokoknya segitulah Kira-kira banyak ya Itu ya perempuannya berapa? Tadi saya mau Perempuannya banyak Pak Dan 8 kalau gak salah Salah Kalau yang ini salah Berapa? Ternyata lu gak gender perfectif Bentar aja lu baca Berapa? Berapa? Cuma 6 Cuma 6 Justru lebih gender perfectif gue dong Karena Gue gak lebih banyak Karena jumlahnya lebih banyak Gimana sih? Gimana? Gimana? Tapi intinya adalah Gue Kenapa gue memberikan kesempatan? Karena kan Pak Prabowo Udah lama Mau jadi presiden Hari ini diberikan kesempatan Oleh rakyat Indonesia Gue yakin Dia gak akan menyanyiakan itu Tapi tadi gue ulang ya Ini kan Nomenklatur juga banyak yang baru Mungkin baru selesai Segala macam Menurut saya infrastruktur Sarana-prasarana Dan lain-lain Itu mungkin di tahun ketiga ya Terus Setelah tahun ketiga Tahun keempat Sudah persiapan Pilpres Jadi siap-siap lagi? Ya bahkan Menurut gue Pak Wapres itu Persiapan Pilpres Di hari pertama Langsung Oh ini kayak orang Pilkada ya Wakilnya akan menjadi Kompetitor Petahana gitu ya Gue gak ngomong gitu Tapi memang Siapa sih yang ngomong tuh Mantan Presiden Amerika Presiden itu Di hari pertama Dia dilantik hari H The next day nya itu Dia dulu mikirin Akan terpilih Di periode kedua Begitu Tapi gue gak ngeliat itu ya Di Pak Prabowo ya Dia konsentrasi Untuk Mempersiapkan kabinet Betul-betul Jadi Dia mempersiapkan Fondasinya nih saat ini Bahkan dikumpulin Ditidak dan lain-lain Sementara Pak Wapres itu Justru Lincah dia Dia lincah Dan yang biasanya viral Itu yang kayak Mas Gibran sih Jadi Mas Gibran itu Pengalaman banget ya Mungkin dia apa Pengalaman bikin viral Maksud lo Iya Pengalaman bikin viral Dia ngerti caranya bikin viral Baik itu menggunakan Nama asli atau tidak Maksud lo Nama asli pak Maksud gue gini Dia belajar dari Pak Jokowi Bagus lah Dan apa yang dia Yang namasnya apa Maksudnya hubungannya apa Oh Fafa Enggak Gue gak Yang namanya Wapres kan Pasti ada Akun ofisialnya Gibran Kemudian Ya gitu-gitulah Tapi maksud gue adalah Apa yang dilakukan Mas Gibran itu Positif tuh Memang dia Politis itu mesti begitu Jadi dia mesti Membuka kesempatan Dan apa yang dia lakukan Kan kita mesti lihat ya Perbedaannya Mas Gibran Sebelum dilantik Dan sudah dilantik Yang sudah dilantik ini Dia lincah Menerima Temu-temu negara Pakaiannya juga bagus Perlenteh Pakai jas Apa Kemeja putih Pakai jas Kemana-mana Atau kemudian Memantau Uji coba Makan siang Bergizi ke artis Menurut saya itu Hal yang memang Harusnya dilakukan politisi Begitu Masuk teruk Nah masalah itu Apakah dapat izin Dari presidennya Atau tidak Yaitu Urusan komunikasi Antara Pak Prabowo Dan Mas Gibran Tapi saya ingin nanya nih Mas Bewe nih Sebagai orang yang lama sekali Mengenal Pak Prabowo Ini sebetulnya Pak Prabowo Ada apa sih kok Begitu Kabinet dilantik Jam 10 Jam 12 12.30 Orang-orang udah mulai ngomongin Risafal Dia kan gak biasa pak Ada apa sih Apakah Apakah Dia kan kata orang-orang Wah Pak Prabowo Tersandra Mati gue Masa iya Jenderal Tersandra Ini menurut Pak Bewe ada apa Coba silahkan Pak Bicara Pak Gue gak bisa Yang jawabin Yang rumit-rumit Gue gak bisa jawab Oh lu masih ngarep jabatan ya Oh lu masih ngarep jabatan ya Jadi takut salah ngomong Tersandra Gue gak tau Itu pernyataan itu siapa Yang bilang tersandra Orang-orang kan bilang Keliatannya tersandra Oh karena komposisi Jumlah kabinetnya Jumlah kabinet Banyak-banyak yang dari Terus kemudian Orang-orangnya banyak juga Itu dianggap tersandra Iya Orang-orang Tapi menurut lu gak Kalau menurut gue sih Belum tentu sih Bos Bisa jadi emang Dia nyaman tau itu Temen-temen dia juga Di kabinet kan Bukan nyaman That is the point Of the strategic Dia Iya bisa begitu Bos I want to Test my minister Sekarang Itu tuh dulu gitu ya I don't I don't read what I sign Itu kan awal-awal gitu Tapi sekarang udah keren nih Bahasa Inggrisnya Sampasuk Pak Bewe juga udah bagus Kalau gue Dia tidak bisa Meninggalkan Kalau pakai bahasa yang Orang-orang aktivis Jalanan tuh Dia tidak bisa meninggalkan Berbagai hal Yang ada dalam Periode sebelumnya Kekuatan dinasti Kekuatan oligarki Kekuatan kartel Itu masih bekerja disitu Masa sih? Masa sih bos Pak Prabowo nasionalis banget Masa Enggak masih bekerja disitu Kan Pak Prabowo kan Enggak mungkin terus Tiba-tiba di Cut off gitu Mas Oh Jadi ini Kayak seperti Makanya kan Kemudian analisis lainnya Denny Misalnya bikin tulisan Terus kan tulisannya dia tuh Tajem banget itu Apa sih namanya ini? Bukan toleransi Pul Apa gue namanya pul? Kalau gini tuh apa namanya? Akomodatif ya? Ya itu Kompromi 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 awalnya Lo harus seperti itu Lo tau gak Waktu Pak Jokowi pertama Pak Jokowi pertama nih Kebenaran pertamanya dia Karena dia tidak Sepenuh-penuhnya Didukung oleh Partai pendukungnya Maka dia menggunakan Kekuatan Dari pihak Masyarakat ya Pada saat itu KPK dipakai ya Untuk Membuat Menterinya itu Warnanya merah Putih Ijo kuning Masih ada disitu Masih Jadi yang bikin orang-orang itu Gak kepilih Abraham Samad Abraham Samad Lo gak ikutan Gak ikutan Karena pernyataanku muncul dari Abraham Samad Oh jadi speedol itu Kan gitu kan Bram Betul kan Gue baru tau Jadi maksud gue Seperti itu Jadi politik akomodatif itu Akomodasi itu Memang dibangun Seperti itu Jadi nanti Setelah itu dia akan Setelah mencapai pada posisinya Yang Baru kemudian melakukan Langkah-langkah itu Cuman kan pertanyaannya Seperti lo bilang itu Dengan konsolidasi Kabinet seperti itu aja Yang gemuk itu Berapa lama di waktu Diperlukan waktu itu Jadi kecepatan itu Menjadi Jadi penting Tapi gue sih seneng lah Itu banyak banget Temen Temen Gue lah ya Temen kita lah Masuk Sebagai anggota kabinetnya Siapa temen kita siapa Temen gue lah Kalau gitu Temen gue masuk jadi Ya kalau lo dikit sih ya temennya ya Kalau gue banyak Jadi temen gue Lo banyak Temen saya ya Yang pertama misalnya Budiman Sujat Miko Uli Mas Sujat Miko Terus ada Kakak Pigai Natalius Pigai Kakak Pigai Terus kemudian ada Noelle Noelle Terus ada Banyak bos Terus ada Kenapa lo gak sebut Kodari? Pak Lisio Sigit Temen saya tuh Agak mengadah Kok bapak ketahun Iya 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 Enggak lo gak sebut Kodari Bapak coba ketemu Sama Pak Lisio Sigit Tanyain Pak Bapak temennya Yang disatrio bukan Pasti dia jawab Iya lah Iyalah Pak Kodari juga temen saya Pak Kodari Terus Banyak kan emang Orang-orang baru sih Pak Dhanil Aksar Kan Terus Ferry Juliantono Temen-temen saya Terus Kemudian ada Pak Apa namanya Sugiyono Pak Teddy Itu Pak kita Kalau begitu-begitu Kita aku temen aja Pak Bapak sih gak marah Tapi ini bagus ya Program Pak Prabowo Dia ditidar Team building Di semi-militer Gue gak tau sih Semi-militernya dimana Walaupun Mereka tuh pake Baju militer ya Jadi yang kita lihat tuh Ya kita gak tau Kegiatannya apa Apakah ada jurid malam Atau tidak Dan lain-lain Tapi yang jelas memang Yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo ini Adalah kebersamaan Corpse Esprit the corpse Apa namanya Kebanggaan terhadap kesatuan Kabinet Merah putih Dan dia ingin Membina loyalitas juga Loyalitas kepada bangsa dan negara Dia bilang tadi gue dengerin Kalau Kalau menggunakan pengalaman di KPK Anak-anak KPK yang baru-baru juga masuk Dulu dilatihnya di Kopassus Cuman Ya mungkin karena anak-anak KPK kan beda ya Kalau ini kan cuma 3 hari Kalau itu sampai sebulan Sampai 3 bulan Oh di Cijantung dong Bukan Bukan Disana di markas Kopassus yang di Mana namanya Di Jawa Barat itu Sidiwangi Enggak markasnya Kopassus ada di Jawa Barat Emang lo pikir cuma satu aja Enggak saya gak tau Jadi sebenernya Lo pake banyak baju hijau Ini baju timnas pak Kita garuda Ini di belakangnya nomor 12 Indonesia Sebenernya disitu ada 3 Yang menjadi menarik disitu Yang perlu dibangun tuh Bukan tim building aja 3 hari juga gak mungkin lah tim building Jiwakor Sala Itu paling penting Kalau luluh lantak badanmu Tapi kalau semangat Masih disini Beda Kira-kira dari pelatihan itu Yang dipilih jadi admin WA Kok admin WA Ini sih gue pertanyaan Gue pertanyaan serius Admin WA Gue lagi ngomongin serius Jiwakorsa admin WA Ya kan baca abis itu kan dia bikin admin pak Bikin grup WA pak Untuk foto-fotonya di share kemana-mana gitu ya Kalau menurut gue mungkin Pak Teddy admin tuh ya Pak Teddy ya Sebagai sekretaris Cuman kan dibagi 5 tuh kelompoknya katanya Jadi Jiwakorsa itu Itu pertama yang paling itu Terus baru Soal-soal disiplin bos Iya Orang gue lagi serius ini ngomongin WA Iya beneran itu Iya Gak gini Jadi WA ini serius pak Jadi misalnya gini Kan kita tau tuh ya Pak Prabowo kan keren banget nih Orang-orang yang berserteru Dijadikan satu sama dia Bahlil sama Erlangga Hartarto Ada Karding sama Muhammad Iskandar Ada Saifullah Yusuf sama Muhammad Iskandar Gitu-gitu kan Kan banyak yang Apa yang Itu fungsinya merah putih Itu dia menyatukan Merah dan putih Disatukan menjadi sesuatu Jangan sampe kemudian Pak Teddy malem-malem ya Pak Teddy Saya mau lapor Kenapa Saya dikeluarin dari grup pak Sama siapa Jadi itu admin Dua-duanya harus ada Itu jangan ngomongin admin Tapi ini gaya baru ya Gaya baru Tapi Kalau dari Pak Bewe bilang Ini gak baru-baru amat Karena KPK juga begitu Artinya kan Ditingkat kementerian Gak itu gimana sih Komisioner KPK yang baru terpilih Gak bukan komisioner Orang-orang Indonesia memanggil Kalau komisioner KPK nya Aku mendampingi Temen-temen itu Jadi Ininya apa Staffnya Staff-staff yang mau di Yang sedang digodong Tapi yang menarik kan Sebenarnya bukan Staffnya Presiden Presidensial Itu pertama kali Melakukan itu ya Pak Prabowo Tapi lu tau gak Pak Ahaya Sama Pak Zulhas Kenapa Belum dapet gedung mas Mau kerja dimana Dia gak tau Eh gak apa-apa kali pak Contoh Gen Z pak Bisa kerja dimana aja Iya Gen Z Lemah Lu bisa digituin Lemah kalian Wahai para menteri Kata Gen Z gitu Lihat kami Kami ini bisa kerja Dimana aja Ya ini faktanya Kayak gitu bos Harusnya kan menteri Punya satu tempat Sudah disediakan Ini pernyataannya Ini pernyataannya Pak Zulhas Kasian banget loh Zulhas Kenapa Dia menyebutkan Keberadaan kantor miliknya Tergantung siapa Yang memberi Dia bilang Belum tau nih kantor Dimana Ya nanti IKN IKN Banyak gedung kosong tuh Belum jadi lagi Anda itu Pas jaman Jokowi aja Dukung-dukung IKN Sekarang jaman Para-para bu Buktikan itu Ke IKN Pak Haye juga belum Ini ya Pak Prabowo Saya mau lapor ya Studio ini Sampai hari ini Belum ada gambar bapak Tiba Itu memang Masih Masih jarang ya Masih Masih jarang Proses pergantian Iya Tapi Ngeliat Pak Bahlil Pake Apa namanya Seragam Komcat tuh keren nih Lihat Lu liat gak Iya liat Pak Lu pasti Gue gak tau tuh Bajunya apa ya ukuran Iya air langga aja cukup Pak Masih gue enggak Air langga lebih Air langga lebih tajir dari gue Pak Iya iya Kalau itu lo ngerti Tapi lebih slimming dari lu Itu lebih Enggak itu nanti Kena body shaming Nanti nanti Bapak Enggak gue nanya serius Bukan mau ngatain Oh iya iya Serius kan Keliatannya sama Pak Keliatannya sama gedenya Tapi keren tuh Pak Pak Bahlil Gue liat Bake bajunya tuh keren Gue sih ini ya Maksud gue Gak tau ya Pak Gue tuh Underline gue itu Memberikan kesempatan Sama Pak Prabowo Pokoknya Kan gini ya Pak ya Terlepas kemarin Kita memberikan Masukan kritis Selama Pilpres Kepada Pak Prabowo Itu kan juga Tidak bisa dipungkiri Dan tidak ditutupi Karena ada kehadiran Gibran Yang secara etika Memang perlu dipertanyakan Waktu itu mencalonannya Tapi kan sekarang udah selesai Jadi emang kita harus Harus berikan kesempatan Tapi kan memang dari 2014 itu Kita kan konsisten Memberikan masukan-masukan Dan kemudian Memberikan kesempatan Kepada Pak Prabowo Bahkan kita bela-bela juga tuh Waktu itu Ya kalau Pak Bahlil Gak mau ngaku Saya ngaku lah Itu Pada di 2014 Dan 2019 tuh Itu sebenernya kan gini Pak ya Tadinya tuh saya pikir kan 2019 Kan kapal oleng tuh ya Bawaslu Kemudian ada Apa Bukan Pak Ada peristiwa Bawaslu Kemudian Anggota KPPS Anggota KPPS Banyak yang meninggal Demokrasi dipertanyakan Kapal oleng Oleg tuh Pak Terus supaya gak oleng Penyeimbang dimasukkan Pak Prabowo Maksudnya jadi menteri Akhirnya stabil tuh pemerintahan Nah sekarang ini Yang Masuk sebagai penyeimbang Men-takeover kapal Jadi dia sekarang Yang jadi komandan kapal itu Oh gitu Gue sih terus terang Makanya Lo katanya tadi memberi kesempatan Tapi Terus bilang komandan kapal Iya kan Iya kan jadi sekarang Setelah jadi penyeimbang Oh maksudnya Pak Prabowo nya Menang Pak Prabowo nya Jadi Karena kita Karena gue waktu itu Dari 2014 2019 begitu Ya sekarang Pak Prabowo jadi Terlepas waktu itu Kita pilpres kasih masukan kritis Sudah jadi selesai Gue kan memberikan kesempatan Jadi Gue Gak keberatan tuh Kemudian misalnya Oh ada Pak Erik lagi Oh ada Sri Mulyani lagi Oh ada Pak Amran lagi Oh ada Budi Ari Makanya tadi gue bilang Bahlir keren kan Maksudnya itu kan Ya Sebenarnya Memberikan kesempatan tuh Ada tiga alasannya bos Oke satu Bagian pertama Memberikan kesempatan itu adalah Kan gak mungkin Orang Orang nakuda baru Terus tiba-tiba Sudah ditelikung Bahwa lo gak perform Kalau tidak memberikan kesempatan Tidak harus dikasih kesempatan Iya To be honest Itu fair gitu lah Memberi kesempatan Terus yang kedua Memberikan kesempatan juga Kemudian Memberikan kritik Kan bisa bersamaan Maksudnya gini Dengan kabinet yang begitu ini Kan kemudian kita juga Kasih Kasih masukan lah Pak Prabowo Tiga hal terjadi dalam situ Dua hal lah Satu Oversize itu Menyebabkan rentang kendali Ah iya itu juga Itu juga gue Inilah Gue kasih komentar sebelum kita jauh-jauh ya Memang Ini adalah konsekuensi logis Terhadap kemenangan elektoral Pada saat pilpres Jadi kan waktu pilpres Pak Prabowo yang dukung banyak banget Partai politiknya Maka ini orang Ini Prabowo juga baik bener Karena dia pengen semuanya ikut dalam pemerintahan Akhirnya diajak semua Dibuat lah Kabinet yang begitu besar Di satu sisi memang besar Tambun Gemoy Tapi memang Rencana atau keinginan dia Membuat kabinet ini Fokus Ngurusin Apa namanya Sektor-sektor yang harusnya dia urus Itu juga Ya boleh juga Perlu kita kasih kesempatan juga Gitu Tapi yang mana Tapi gini Pak ya Saya pengen ada pembeda sih Pembedanya tuh Bukan tentang Dikumpulin di Tidar Atau ada Pembekalan di Hamalang Bukan itu Pak Tapi Pembedanya tuh Misalnya ya Pak Prabowo menetapkan Yang boleh pakai 4Rider Hanya saya dan Mas Gibran Itu juga pembeda loh Pak Satu Terus yang kedua Tidak ada lagi proyek mercusuar Pembeda tuh Tidak ada lagi proyek mercusuar Itu dipernyataan tuh Menteri Bapenasnya mengatakan Pak Prabowo mengatakan Tidak akan Rahmat Pambudi Itu temen lamanya tuh ya Temen lamanya Pak Prabowo Dia menyatakan itu secara tegas loh Ya Pak Prabowo Pak Rahmat Pambudi Kenal sama Pak Prabowo Lebih lama aman lah Rahmat Pambudi sama Pak Bambang Ujanto Kok mau ke gua sih loh Gak bisa ngomongin serius-serius terus ya Bukan serius itu Itu penting terus Terus misalnya Itu gak ada proyek mercusuar itu Satu hal yang bagus Karena memang Satu secara geopolitik Lagi gak Baik-baik aja Geopolitiknya Iran sudah mulai Kucampur ke dalam perang Kemudian dan lain-lain Israel juga Walaupun sudah Diberikan ultimatum Tetap aja Kejam ya Dan terus kemudian Yang kedua Jangan dilupakan bahwa Tahun 2025 Kita harus membayar bunga hutang Lapan ratusan triliun Jadi kalau kakak Pigai minta 20 triliun Kementerian ada 40 aja Itu udah 800 triliun sendiri 48 x 2 Jadi 96 960 triliun Jadi gak cukup tuh kakak Pigai Buat bayar Apa namanya Utang Jadi kan gak mungkin Cuma kakak Pigai doang Tugas lu memberitahu Pigai lah Supaya kemudian Pigai Oh iya kan Barangkali dia belum tau Enggak lah gue sih Kakak Pigai itu Lu begitu-begitu aja Udah gitu Maksud lu apa Begitu-begitu aja Ya emang dia begitu Cuma seplos Ini makanya kan Gue liat tuh yang ngintilin Si kakak Pigai itu Si Yos Yos Ngarang Wah Yos Bener-bener nonton Si Yos Yos Ngarang ada tuh Temen kita juga Sering mumpul di bangka Maksudnya jadi Jadi ininya Jadi apa namanya Iya Asistennya lah Asisten Ghostwriter Ajuran-ajuran Oh Gue baru nge-tweet Satu pak Nih ya Nih Pak Saiful tolong didengarkan ini Ini penting Lu juga kalau masalah bisa jawab Boleh loh Jadi gini Ajudan itu misterius ternyata Itu sebetulnya Ajudan itu satu orang atau dua orang Ajudan siapa ya? Enggak kalau kita bicara Ajudan Sebetulnya itu dia satu orang atau dua orang Karena? Menurut gue itu dia dua orang Jadi si Ajudan Nah siapa nih? Kita gak tau nih Kita gak tau sampai sekarang Kita gak tau sampai sekarang pak Siapa itu sebetulnya? Satu lagi Karena masih Dannya masih titik-titik Iya masih titik-titik Itu Itu misteri pak Jadi sebetulnya Siapa Ajudan yang lainnya? Jadi kalau ada Mayor Teddy Mungkin ada yang lain Maaf Saya Saya mengikuti ini lah Apa namanya Kalau pak BW itu dikasih joke-joke Sebegitu ketawa Jadi teman-teman Yang belum seumuran Mohon maaf kalau gak ketawa Tapi di speech-nya ada yang keren Salah satu isu yang paling strategik Dalam perspektif saya Itu disebut oleh pak Prabowo Isu korupsi bos Tiga kali disebut korupsi Kamu boleh korupsi ya? Kalau gue lebih ke Bagaimana dia Ya itu yang di paradoks Indonesia Negara Indonesia kaya raya Tapi yang miskin banyak Ini kali keduanya gue Terharu sama pak Prabowo Karena ini kan orang elit ya Orang menteng Bapaknya tokoh bangsa Lahir lajir gitu ya Dan pinter militer Tapi dia dua kali Bicara tentang Salah Kalau kita melihat Masih menemukan Ada bapak 70 tahun Mengayu beca Itu kita belum merdeka Itu gue denger bos Ih Tapi Ini mohon maaf ya Gue gak denger kata-kata itu Dari presiden-presiden sebelumnya Termasuk pak Jokowi Yang maling dekat Dan itu ternyata disampaikan oleh pak Prabowo Itu gue top banget Dan kalau Henry hitung Gue hitung Ya Frasa kata rakyat Yang dipake Itu lebih dari 30 30 berapa? 30 biji 30 pas apa 30? Enggak 32 Kalau gak 33 Berarti lo gak ngitung dong Enggak dong Kalau lo hitung lo tau Berapa 32 33 Tau kan gue lupa Apakah 32 Apa 33 Gue hitung Lo gak ngitung aja Lo ribet Yang menarik dari situ Adalah Channel ini gak berubah Pemerintah Enggak Yang Lo kan tadi lo ngomong tadi Kalau ada pengayu beca Itu dia belum merdeka Aku mau ngatakan Pak Prabowo Menggunakan frasa kata rakyat Dari seluruh percakapan 30 dolar itu yang paling banyak Iya Kata frasa KP kan gak disebut MA gak disebut MK gak disebut Polisi gak disebut Tentara gak disebut Rakyat disebut Artinya dia berpijak dan berpucu Pada kepentingan rakyat Iya ikain gak sebut juga bos Iya ikain juga gak disebut Ikain juga gak disebut Iya Jadi kita Mesti berhadap apa nih pak BW Karena saya liat ini Sudah lama juga kita ngomong Enggak Kan tadi pertama kesempatan Harus dikasih kesempatan Tapi terus kedua Kan harus ada fokus bos Konsolidasi Institusi ini Kan memang harus didorong Pada capaian-capaian tertentu Nah pernyataannya itu yang menarik Saya pertaruhkan kepemimpinan saya Bagi saya makan bergisi Bagi anak-anak dan ibu hamil Adalah strategik Jadi dia sudah meletakkan visi tuh bos Ini lu gak Keluar kalau gak ini Nah itu menurut gue Sesuatu Jadi kita akan liat nanti Ini program-program yang lu bilang Itu kasih kesempatan Kesempatan salah satunya itu Strategik isu yang mau dibawa Ini taruhkan Kepemimpinan saya Dia ngomong begitu bos Iya Dan itu dia juga udah bilang Mau diberikan waktu Ini gak bisa 3 hari Seminggu 30 hari gitu Gak bisa juga Ini pertahap lah Ini di dunia internasional Saya gak tau Pak Henry ngikutin Apa cuma lokal aja Di dunia internasional Iya gak apa-apa Pak Sugiono Itu sudah masuk Sudah ikut dalam pertemuan Bricks Nah ini 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 gak Ini bukan tentang asik-asik Dimana Pelaksanaannya Maksudnya Pelaksanaan pertemuan ini Dimana Di Kazan Rusia Rusia kan Kenapa bukan Pak Prabowo sendiri Yang berangkat Gak bisa begitu Karena dia Gue punya pertanyaannya Jangan-jangan Mungkin negara pertama Yang akan dikunjungi oleh Pak Prabowo Setelah dia dilantik Adalah China Mungkin begitu Tapi kalau Begitu Itu kaitannya Man Bricks Salah satunya R nya itu China Iya China Ya pokoknya kira-kira Gitu lah Pak Tapi ini bagus lah Itu kalau gitu Pak Sugiono tuh Ketidar susulan gak ya Enggak Gak sempet dia Oh dia Dia gak Gak ada Kan kalau orang gak ikut ujian Kan ada susulannya Ujian susulan Karena dia tuh Kasbangsa Tapi kalau dilihat Tapi dia Dia sih pernah ya Dia kan Tarnos ya Itu maksud saya bilang Dia badannya udah slimming Jiwa korsanya mungkin gak ada Nih yang Yang belum-belum tuh Yang perutnya Kayak-kayak glow gitu gak Itu sih Yang gemoy-gemoy itu Nanti dulu Dibikin slimming Atau yang kurus Tak bertulang itu Eh kurusnya tak bertulang Tak berdaging Nah itu yang mesti di Kasih daging-daging dikit Tapi Strategik itunya keren Eh Ada juga yang menarik tuh Pemencahan kabinet Dari kabinet sebelumnya Yang sekarang menjadi Lio banyak Selain rentang kendali Yang perlu diperhatikan Juga kan nanti Isu-isu soal Job description Dan arahan Karena kan Pemecahan itu Saya gak yakin Tidak ada kajian Pasti ada kajian Tapi orang kan kemudian Sekarang Gak banyak banget gitu Nah itu sebabnya Efektivitas Dari Pekerjaan yang sudah dibagi Itu harusnya membuat Para menteri menjadi lebih fokus Dan kemudian Performance nya akan meningkat Kalau itu bener-bener Jadi seluruh Argumen Omon-omon yang Mendelegitimasi Kode banget gitu Itu menjadi runtuh Komentar lo gimana Jadi jangan sampai runtuh lah Enggak Yang runtuh itu Yang ngomong-ngomongnya Jadi itu Kan udah dikasih visi Fokus Dibikin streamline Bukan streamline Organisasinya jadi Besar Tapi kemudian Lebih Lebih terinci gitu Itu kan menjadi Sebenernya itu jadi Kekuatan juga Iya Iya pak Bener pak Bagus pak Gue suruh komentar apa itu Bentar Nggak ada sama sekali kritiknya Nggak kak Itu udah bagus lah Orang gimana Memberikan kesempatan Baik Nah yang terakhir Yang juga menarik Yang harus diperhatikan Beberapa jam yang lalu Sebelum wawancara ini Teman-teman dari KPK bilang Jangan lupa Segera Membuat LHKPN Laporan harta kekayaan Penyelenggaraan negara Itu yang si Raffi amat pusing tuh ya Maksud lo? Iya Itu kekayaannya kan Dia dikebaca tuh ya Dia kan kabarnya Tajir banget tuh Atau ini kesempatan dia untuk Menunjukkan bahwa dia Nggak tajir sebenernya Kata orang aja tajir Enggak lah Dia gue rasanya sih tajir sih Dan Ini sebenernya Untuk mendukung Pernyataan Papelbo Soal pencegahan korupsi Penegakan hukum yang berat Dan Pemberantan kursus Menggunakan digitalisasi Eh pak Saya Tolong diberikan pencerahan ya Menurut bapak Enakan mana Masuk sebagai pejabat negara Atau Tetap di luar Tapi punya kesempatan yang sama Untuk berbakti kepada negara Kira-kira enakan mana tuh Enakan jadi pejabat Atau Rakyat yang berbakti juga Kalau gue disuruh memilih No matter where's your position bos Nggak begitu penting bos Tapi kalau dibuka dibelah gitu Merah putih masih ada disitu Kan lo nggak perlu masuk kabinet Menjadi merah putih Ya 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 Nggak begitu penting Karena yang diukur nanti kan bukan Dimana posisimu Bukan dimana posisimu Apa yang sudah aku kerjakan bos Leaders Itu bukan karena posisimu Tapi karena bermanfaatnya Itu dong Leaders tuh Leaders not about the positions Leaders that is about the action Not position But leaders Is also about the fathers Itu pak Anaknya Julhas jadi setahuk Itu juga Itu juga jadi menarik tuh Untuk dikaji itu Pasti ada reasoning Itu kenapa ya Apa Pannya Ada Yandri Susanto Lo kenapa sih ngomong Yandri Susanto Agak gitu Seng-seng gitu Nggak maksud gue Tapi dia udah klarifikasi Nggak usah dibahas Bapak baca aja lah Di channel-channel Youtube saya Oh gitu ya Keren Channel Youtube gue hari ini Nambah subscriber bos Dua orang Alhamdulillah Dan kalau gitu Karena lo memberikan Mau memberikan Apa namanya Peluang waktu itu Apa hal penting Yang Ketika peluang itu diberikan Dan dimanfaatkan secara optimal Ya Jadilah Presiden Republik Indonesia Yang memang Tidak Tersandra Jadi artinya memang Fokus pada apa Yang ingin dicapai Di paradoks Indonesia Menjadikan Kemiskinan tidak ada Di Indonesia itu kan Bagus banget Jadi kalau Memang harus mengevaluasi kabinet Nggak usah nunggu Seratus hari Nggak usah nunggu seribu hari Jadi pada saat Ditentukan Ya kalau mau reserver Disawal aja Saya sih Yang saya ngeri itu adalah Banyak Medioker leadershipnya Gitu di dalam Medioker Mudah-mudahan gak ya Medioker leadership itu kan Beberapa ciri-ciri ya Tapi yang paling Banyak dibicarakan orang itu Adalah Yang pertama Dia sering banget Nyalahin masa lalu Jadi jangan sampai Ada menteri yang Ini menteri sebelumnya Begini nih Jadi gue gak bisa perform Yang gitu Kemudian yang kedua itu Dia selfish Tentang dirinya Pokoknya tentang dirinya aja Gue mau minta Budget sekian gitu Nah itu Itu selfish dong ya Kalau menurut gue Di awal-awal Harusnya dia konsolidasi dulu Sebelum ngomong Tapi yang paling ngeri itu adalah Apalagi kalau ditanya Emang bagian segitu untuk apa Kalian pusing juga Kan mau bikin universitas kan Pertama di dunia Tapi yang paling sering dibahas Dari mediocre leadership itu adalah Sifatnya dia yang Dia merasa cocok dan mampu Berada di posisi itu Padahal orang lain tuh Mempertanyakan itu Nah itu jangan sampai ada Orang-orang yang dilantik Oleh Pak Jokowi kemarin Punya Sifat mediocre leadership Karena Sebagai pejabat ya Itu damage-nya jadi gede gitu Salah satunya sih menurut gue Yang di masanya Pak Jokowi itu Nadiem Makarim Itu Kenapa Nadiem? Dia itu mungkin Waktu itu merasa cocok Pantas dan mampu Di posisi Menteri Pendidikan Riset Teknologi Budaya itu Malah menurut gue Harusnya dia Mengundurkan diri Dari lama tuh Supaya memberikan Kepada orang-orang Yang lebih mampu Ini Merdeka belajar itu Beneran Merdeka belajar bos Merdeka beneran gitu Terserah dia mau belajar Enggak Mau belajar atau enggak Merdeka-merdekanya dia deh Itu maksudnya suka-suka gitu loh Tapi mudah-mudahan Ini gue berdoa ya Kabinet ini Yang baru Semuanya tuh Tidak ada yang memiliki Ciri-ciri Mediocre leadership Temen-temen Ini pesan Henry Yang kayaknya serius Serius banget Terakhir pak Jangan jadi Mediocre Jadi kalau misalnya ya Misalnya nih Di perjalanannya kan Ada yang dipasang Sebagai Menteri A Menteri B Menteri C Kan kita juga bisa lihat kan pak Lah Wah itu orang Dijadikan menteri ini sih Pengetahuan diri tentang itu apa Wah Kok Dia ditempatkan disitu sih gitu Walaupun memang kan Yang kita pahami Kalau dalam kabinet itu Kerja-kerja itu Tergantung dirjen Tapi gak gitu juga kan pak Jadi dia Sadar diri aja Kalau memang Dia gak cocok Dan gak mampu Dia segera saja Mengatakan hal itu Karena pertaruhannya negara Jadi kalau lu merasa Misalnya ditempatkan sebagai Menteri A B C Yang kita juga ngeliat Lu bukan disitu tempatnya Jangan dipaksain cuma Gara-gara Ingin ada Ngium-ngium Nguing-nguing Gitu ya Terus ya itu ada Lencana menteri ya Ini sebentar lagi juga Kayak lu bikin dong pak Apa tuh Itu rencana Podcast Bambang Ujianto Apa maksud lu Jadi kan gue kayak Pramuka jaman dulu tuh Podcast Bambang Ujianto Podcast ini Podcast Banyak tuh Jadi gak kalah juga Kalau ntar gue bikin foto Kayak Mas Gibran gitu kan Set kan bintang-bintangnya banyak tuh Tapi gini gue Podcast-podcast-podcast gitu Lu kalau mau bintang banyak Ada caranya Gimana pak Pergi ke general check up Lu di check up Gue rasa nanti yang keluar tuh Bintangnya banyak Kayak punya masalah Kesehatan B, J, D Emang kalau Kalau di general check up Penyakit Iya Kalau lu Di luar batas Yang di Ini kan Ud kasih bintang Gue rasa kalau Coba dapet 10 aja Dapet lo yang bintang Gak lah Bener-bener gue sehat ya Gue tuh baru loh Ada podcast Yang doain gue Banyak dapat penyakit Gak gak Gue bilang Kalau lu kan perlu bintang Gue kasih tau Jalan menuju bintang tuh ada Salah satunya general check up Disitu kau akan temukan Banyak bintang Ketika kau tidak lagi Compatible dengan Angka-angka Tepatnya itu jelek Kedengarannya Lo mau gimana juga Ini orang apa sih Maksudnya Baru gue beneran Teman-teman Saya kalau udah ketemu Henry Seperti Disegarkan kembali Gagasan-gagasannya Menarik Unik Apaan gagasan Lu yang ngomong Gue punya banyak bintang Menyakit Gagasan lagi Enak aja Dapu firsa Aduh Tapi alhamdulillah Henry hari ini Datang kesini Dengan membawa bekal Kita dikasih Dua kotak Besar Tapi kardus kecil sebenarnya Kotak besarnya Si Padang kalau sebut Si Padang Si Padangnya belum sampai Jadi belum disebut Sampai ketemu lagi Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tengah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.